Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung. Kali ini gue kedatangan paket jam tangan dari toko favorit gue yaitu Markwatch yang websitenya bisa kalian kunjungi di www.jamtangan.com Di sana kalian bisa dapetin jam tangan dengan harga terbaik, garansi resmi dan yang pasti jam tangannya 100% original. Oke, kita langsung unboxing aja paketnya yuk. Wow, ternyata paketnya berisi jam tangan Giordano. Oke, sedikit informasi nih guys. Brand Giordano ini berasal dari Hong Kong, berdiri di tahun 1981. Awalnya Giordano besar sebagai fashion retail brand, yang menghasilkan produk pakaian dengan desain yang simple, modern dan dinamis. Kemudian Giordano ini melebarkan sayapnya hingga ke produksi jam tangan. Nah, seperti apa kualitas dari jam tangan Giordano ini? Simak videonya sampai selesai. Tapi, sebelum kita lanjut, gue mau ingetin buat kalian yang baru pertama nonton video gue, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ini dia jam tangan Giordano Journey GD1156. Dengan blue dial dan strap leather berwarna tan atau coklat muda. Nah, pada paket pembeliannya, kalian akan dapetin box kertas kayak gini dengan warna hitam dan bertuliskan Giordano pada bagian atasnya. Di dalam box kita akan dapet kartu garansi dari Makhwatch. Kemudian, ini jam tangan Giordano-nya. Tipe GD1156. Kemudian, ada hang tag-nya juga nih. Hang tag-nya warna putih dengan bertuliskan Giordano. Di belakangnya ada tipe dan barcode. Kemudian, di dalamnya juga ada apa nih? Kayaknya kartu garansi dari Giordano. Ya, kartu garansi. Kartu garansi-nya beserta ini ada juga manual book-nya ya. Manual penggunaan. Oke, dan inilah dia jam tangan Giordano tipe GD1156. Kita cek barangnya yuk. Kita buka dulu plastiknya. Nah, kesan pertama pas gue lihat jam tangan ini sangat fashionable. Jadi, dial-nya berwarna biru dengan case-nya ini berwarna silver. Membuat warna dari jam tangan ini terlihat sangat hidup. Didukung dengan strap leather berwarna tan atau coklat muda. Semakin mempermanis tampilan dari Giordano GD1156 ini. Terima kasih telah menonton! Untuk spesifikasinya, jam tangan ini memiliki diameter sebesar 44 mm. Kalau dipakai di tangan gue yang kecil, masih terlihat ngefit ya. Karena jarak look-to-look-nya ini hanya sekitar 50 mm. Sedangkan pergelangan tangan gue punya diameter sebesar 52 mm. Jadi, ya nggak oversize lah ya. Kemudian untuk ketebalannya ini cukup tipis. Hanya 11 mm. Lebar loop dan lebar strap-nya ini 22 mm guys. Untuk ketebalan strap-nya sendiri ini agak tebal. Yaitu 4 mm ya. Cukup tebal, tapi jadi kerasanya lebih kokoh aja sih. Cuman ya nggak terlalu lentur jadinya ya. Untuk bobotnya ini agak lumayan. Yaitu sekitar 78 gram. Untuk material case pada jam tangan ini menggunakan bahan stainless steel. Dengan finishing-nya polish atau mengkilap. Sedangkan untuk bagian bezel-nya, ini menggunakan sentuhan finishing brush. Jadi, pada case jam tangan ini menggunakan 2 sentuhan finishing. Yaitu polish dan brush. Yang membuatnya semakin terlihat cantik dan elegan. Untuk dial window-nya ini menggunakan mineral kristal. Yang sangat jernih. Dan lebih tahan goresan kalau dibandingkan dengan resin biasa ya. Untuk back case-nya. Nah, untuk back case-nya juga ini berbahan stainless steel. Lebih tahan karat. Sementara di strap-nya ini berbahan leather. Cukup tebal, tapi untuk teksturnya ini sangat lembut. Gue berasa lagi megang marshmallow guys. Walaupun ini cukup tebal ya. Tapi, lumayan lentur. Yang gue suka dari jam tangan ini. Di buckle-nya ini berbahan stainless steel. Dan disematkan logo Giordano. Jadi, makin cantik banget guys. Jam tangan Giordano 1156 ini juga punya beberapa fitur nih guys. Yang pertama, jam tangan ini sudah dibekali dengan fitur water resistant 50 meter. Yang artinya, jam tangan ini siap untuk dipakai berenang. Kemudian, jam tangan ini juga memiliki fitur kalender yang ada di sub-dialnya. Nah, sub-dial yang berada di angka 3 ini berfungsi sebagai penunjuk hari. Untuk setting-nya sendiri tinggal tekan tombol kanan atas ini. Untuk sub-dial yang ada di posisi jam 6 ini berfungsi sebagai penunjuk tanggal. Untuk cara setting-nya, kita tekan tombol yang kanan bawah ini guys. Nah, kemudian sub-dial yang ketiga yang berada di jam 9 ini berfungsi sebagai penunjuk waktu 24 jam. Jadi, dia secara otomatis mengikuti jam tangan utamanya. Hanya saja menunjukkan waktu 24 jam. Kemudian, jam tangan ini juga dilengkapi dengan luminous yang membantu kita ketika membaca dial dalam keadaan gelap. Pada bagian bawah jam tangan ini, pada bagian bawah dialnya ya, tertulis Japan Movement atau Japan Move. Yang artinya, jam tangan ini menggunakan movement yang diproduksi oleh perusahaan asal Jepang. Setelah gue amati, bagian yang kerasa minus pada jam tangan ini adalah tampilan back case-nya nih guys. Ya, tampilan back case-nya ini menurut gue terlalu sederhana dan kurang menunjukkan kelasnya. Mengingat harga jam tangan ini nggak murah-murah banget lah ya. Kalau gue bandingin sama brand lain yang harganya nggak jauh beda, yaitu Alexander Christie tipe 6539 dan Naviforce tipe 9111. Giordano GD 1156 ini punya desain back case yang menurut gue paling buruk ya. Untungnya itu semua, untungnya nih ya, itu semua cuma bagian back case ya. Yang kalau jam tangannya dipakai, bagian yang minus itu jadi nggak kelihatan sama sekali. Nah, yang gue suka dari jam tangan ini adalah harganya yang cukup murah, yaitu sekitar 600 ribuan aja. Gue udah bisa dapetin jam tangan yang fashionable banget, tampilannya mewah, dan finishing-nya juga rapi. Material yang dipakai juga kerasa premium. Mulai dari case, dial, bezel, strap, dan buckle-nya, kecuali ya back case-nya tadi yang gue kurang suka ya. Untuk detail dari jam tangan Giordano GD 1156 ini juga gue suka banget, terutama pada bagian buckle dan crown yang disematkan logo brand-nya. Kelihatan makin ciamik banget nih jam tangan. Dan yang paling penting, jam tangan ini menggunakan Japan Movement yang dikenal punya akurasi yang baik dan daya tahan yang tinggi. So guys, jadi menurut gue jam tangan ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari jam tangan di harga 600 ribuan. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan referensi buat kalian yang baru mau beli jam tangan ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Terima kasih, gue Cacung. Assalamualaikum. Terima kasih.